Terima kasih telah menonton! Ini gimana ya makannya? Iya Keras ya Pakai tanggulah Terus apa? Hehehe Hmm Aku coba makan ya Iya Tidak di tulang lo main garis garis makan Aku bener Aku bener 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 Ini enak sekali Ini katanya udah smoke Udah smoke kan? Jadi rasa smoke banget take it Wow Wow! Uwaii! Uwaii! Pasti enak! Uuuuh! Uuuuh! Rasa bela yang tadi! Wow, 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 wow! Eh, ini! Kau sebelah sini nih, pipi nih! Iya, kudik kebanggaan! Iya, pipinya! Uuuuh! Dapat! Katanya pipinya paling enak! Mantul! 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 Apa? Kamu tahu nggak restoran ini udah dari tahun 1969 loh? Lama! Iya! Lama banget! Kepala Manjung Bufat dibuka sejak tahun 1969 dengan Ibu Fatimah, yaitu beliau generasi pertama Kepala Manjung Bufat dibuka. Ibu Fatimah itu adalah nenek saya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu saya, yaitu Ibu Bekti Mulyani. Di situ beliau meneruskan, yang tadinya itu Kepala Manjung Bufat belum seterkenal sekarang. Bisa sampai seterkenal sekarang karena waktu itu generasi kedua sering diajak ikut lomba dengan pemerintah, lomba karisan kuliner, seperti itu sering diliput media gitu. Pengunjung spesial yang pernah datang di sini itu ada menteri, contohnya seperti Ibu Sri Mulyani ya. Ibu Sri Mulyani itu suka banget dengan Kepala Manjung, terus gubernurnya Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar Ranowo, terus ada juga Pak Cahyokumolo. Selain itu juga Bapak Presiden, waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ikan Manjungnya sendiri tuh kayak di lidah tuh kayak apa ya, rasanya tuh beda aja gitu. Satu empuk ya, terus apa ya, gurih yang pasti gurih gitu. Creamy sih ya, ini kuahnya tuh creamy banget. Pedas, yang pasti pedas, karena saya suka pedas gurih karena pakai santan, jadi memang favorit sih. Makanya ini tuh ikan pari. Ya, kamu udah pernah belom makan ikan pari? Pernah pernah. Oh pernah. Oke. Kau laut. ketika laparnya? Ya suka ya? Ya suka ya? bahunya kuat ya ada perasaan bangga atau terharu mungkin ketika makan ini ibi suka nih kayaknya ibi suka makan laut coba 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 kasih Hai gimana terus ayo 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 iya aku udah orang Jepangnya gak cocok tapi orang Indonesia ini cocoklah ini apa? ini belut oh burut? iya aku burutnya suka deh ini apa bahasa Jepangnya belut? nagi kemarin makan sama ibu juga kan? dimana? di Jepang dimantul dimantul nagi gak? nagi gak apa Caya? tapi orang Jepangnya gak makan kuritnya gak makan kurit? iya kurit coba dibela dulu dipisahin lo kuritnya ini hitam itu kurit kan? iya gimana? unagi enak banget ini rasanya apa? asam asing 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 mungkin punya dari laut punya dari laut? iya iya belut mana ada di laut air tawar belut listrik baru di laut ini lupus kan? iya jadi lupus banget kalau masuk mulut langsung lepas dari tulang enak ingat mama apanya heee 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 apanya ini cuanya bener banget aku baru ingat baru ingat mama aku tapi pedasnya gangguh hehehe tapi intinya bener enak banget tapi dikit aja pedasnya tapi mungkin orang Indonesia cocok banget suka pedas kan? aku gak gak biasa pedasnya jadi aku rasa tulang pedas tapi orang Indonesia mungkin cocok dia mantuuul mantap betuuul panas 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 gimana rasanya enak? muuuuuh canap Selamat menikmati